Feng Hao, biarkan kita berdua berlatih. Sudah lama sekali sejak kita datang ke bumi, dan sudah lama sekali sejak terakhir kali kita merasakan perasaan ini. Suara Blackie tiba-tiba terdengar di benak Feng Hao. Feng Hao terkejut sesaat, tapi dia tidak terus mendekati Raja Kuasi Dunia Dewa. Blackie dan Little Ball telah menyerap esensi jiwa dewa binatang dunia dewa. Meskipun kekuatan mereka belum mencapai puncak dari seribu domain luas, mereka tidak jauh dari Feng Hao. Dan Raja-Raja Semu itu jauh lebih lemah dari Rukulin. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu takut pada Blackie dan Little Ball. Perhatian Feng Hao sebagian besar tertuju pada makhluk humanoid dengan kepala menunduk. Ini pasti prajurit super Jepang yang disebutkan Pala. Namun, Feng Hao tidak menyangka kedua lelaki kecil, hitam kecil dan bola kecil, mampu mengendalikan prajurit super ini. Tak perlu dikatakan lagi, itu karena esensi dalam tubuh mereka. Keduanya bukanlah binatang iblis biasa. Bagi eksistensi di level naga kekosongan dan dewa binatang, mudah bagi mereka untuk mencampurkan esensi mereka dengan ingatan mereka. Bisa dibilang prajurit super itu telah menjadi hadiah untuk mereka berdua. Pantas saja mereka meninggalkan hotel secara diam-diam, bahkan tidak memberi tahu si hasilan dan yang lainnya. Itu untuk hal-hal ini. Mereka sedikit cerdik. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan tidak peduli lagi. Dia akan membiarkan mereka menangani masalah ini di sini. Bagaimanapun, Ru Kelin, Raja Kuasi Terkuat, sudah mati. Beberapa pengikut tidak lagi sepadan dengan waktunya. Bukan ide yang buruk membiarkan Blackie dan Little Ball berlatih. Dengan baik. Sebelum Feng Hao bisa mundur dari pertempuran, Blackie mengungkapkan wujud aslinya. Dewa ular, cakar elang, tanduk, mata banteng, wajah kuda, dan tubuh hitam mengkilat. Sisik hitamnya berlapis sempurna dan menutupi setiap sudut tubuhnya. Itu seperti permata hitam, memantulkan cahaya yang menyilaukan. Lubang hidungnya bahkan menghirup dan mengeluarkan awan, membuatnya tampak seperti makhluk abadi. Dalam sekejap, Raja Kuasi dari ras dewa itu menjadi lemas. Mereka tergagap, dia sebenarnya berasal dari ras yang sama dengan Lu Kelin. Sepertinya, orang ini berasal dari klan Ao dari ras naga dunia ilahi. Mirip, terlalu mirip. Ini adalah naga hitam bercakar lima, karakter setingkat dewa naga. Hanya klan Ao tertinggi yang bisa melahirkan naga ilahi bercakar lima. Raja Kuasi sangat ketakutan. Wajah mereka pucat pasi, terutama saat mereka melihat sepasang mata naga milik Blackie. Mulut mereka ternganga seolah baru saja memakan lalat. Awalnya, mereka ingin menghidupkan kembali dewa binatang dan membantu negara R menciptakan prajurit super untuk memamerkan kekuatan alam ilahi. Namun siapa sangka seluruh usahanya akan diberikan kepada dua orang ini? Sebaliknya, mereka akan menyerang mereka. Little Ball bersikap sederhana dan masih terlihat tidak berbahaya. Namun, tanda dewa binatang didahinya sulit untuk diabaikan. Dengan sekali melihat, orang dapat mengetahui bahwa ini bukanlah binatang kecil yang sederhana. Kalian semua, mati. Mengaum. Blackie meraung, membuka mulutnya, dan mengeluarkan nafas naga. Aura destruktif langsung menerkam ke arah beberapa Raja Kuasi yang menyedihkan di sudut. Bertarung. Bukankah itu hanya kekuatan dari dewa binatang? Bagaimana tentang kami? Salah satu Raja Kuasi meraung marah. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, cakar Blackie terbanting ke bawah. Sampai jumpa ya. Raja Semu yang tubuhnya sebanding dengan berlian itu langsung dihancurkan menjadi pati daging. Kekuatan yang kuat menyebabkan seluruh pangkalan bawah tanah bergetar hebat. Bahkan dinding paduan yang tebalnya puluhan meter langsung retak, dan retakannya sangat mengejutkan untuk dilihat. Meneguk. Beberapa Raja Semu gemetar, benar-benar panik. Celepuk. Tiga Raja Kuasi dunia abadi berlutut dan bersujud di tanah, gemetar ketakutan. Lepaskan kami, Tuhan Dewa Binatang. Blackie dan Little Ball telah melahap esensi jiwa Dewa Binatang. Bagi Raja Semu ini, mereka memang bisa dianggap sebagai Dewa Binatang. Berlutut di tanah juga merupakan cara mereka memohon belas kasihan di alam ilahi. Faktanya, seluruh alam semesta kurang lebih sama. Memohon belas kasihan berarti berlutut di tanah. Berisik sekali. Tadi, kamu masih berbicara tentang menindas kami. Pergilah ke neraka. Blackie sekali lagi memahami kekuatan yang begitu kuat. Tubuh dan pikirannya sangat segar, dan tangannya sangat gatal. Dengan beberapa sapuan cakarnya, Raja Kuasi alam ilahi dihancurkan menjadi pasta daging. Asap hitam mengepul dari cakar naganya, mengubah ruang di sekitarnya. Kelopak mata Feng Hao berkedut saat dia melihat asap hitam yang mengepul dari cakar Blackie. Untuk sesaat, dia sedikit terkejut. Jelas sekali, orang ini mendapat beberapa keuntungan setelah dihancurkan. Kemudian, dia melihat ke arah bola kecil, penasaran dengan manfaat apa yang didapatnya sebagai dewa binatang. Setelah Raja Kuasi alam ilahi dihancurkan menjadi pasta daging, tubuh Blackie bersinar dengan cahaya hitam, dan dia sekali lagi kembali ke wujud binatang kecilnya. Matanya berputar dua kali dengan cara yang licik. Hah. Bola kecil mendengus melalui lubang hidungnya, berjalan ke sisi Feng Hao, dan melompat ke bahu Feng Hao. Itu membuat Blackie melirik sekilas dan menguap. Blackie tidak marah, tapi tersenyum. Ayo pergi, saatnya kembali. Feng Hao melirik Blackie, memberi isyarat agar dia mengikuti. Tanpa diduga, orang ini langsung melompat ke bahu prajurit super itu, matanya dipenuhi kegembiraan. Hah. Little Ball mendengus dingin lagi. Melihat adegan ini, Feng Hao juga mengerti. Ia tersenyum dan berkata, Blackie sudah menguasai benda ini. Yang mulia ini memberikannya padanya. Bola kecil menutup matanya, tapi suasana hatinya jelas sedang tidak bagus. Blackie mengabaikannya, mengendalikan prajurit super itu untuk mengenakan jaket kulit hitam. Kemudian, ia duduk di bahu prajurit super dan menepuk kepala prajurit itu dengan cakar kecilnya. Ayo pergi. Feng Hao meninggalkan markas bawah tanah bersama Blackie dan Little Ball. Menggunakan gumpalan kesadaran ilahi yang dia tinggalkan pada gadis-gadis itu, dia bergegas ke konsulat. Saat ini konvoy konsulat belum juga berangkat. Ada hampir seribu orang huaksia berkumpul di dalam. Ada petugas militer yang menjaga ketertiban, memegang mikrofon dan mengatakan sesuatu. Di luar konsulat terdapat tentara bersenjata lengkap untuk mencegah serangan apapun. Kapan Feng Hao akan kembali? Apakah menurut Anda Blackie dan Little Ball telah ditemukan? Xia Silan berkata kepada gadis-gadis di sampingnya, ekspresinya penuh kekhawatiran. Baru saja, tanah di negara air berguncang beberapa kali, dan mereka mengira sedang terjadi gempa besar. Tapi mereka sangat jelas bahwa ini ada hubungannya dengan Feng Hao. Hingga saat ini, Feng Hao masih belum muncul, jadi wajar jika mereka khawatir. Seharusnya baik-baik saja, tidak ada seorang pun di negara air yang bisa menghentikannya, Xiaolei berkata dengan lembut. Dia bukan orang biasa dan tahu banyak rahasia negara air, dan keberadaan rahasia ini jelas tidak sekuat Feng Hao. Semuanya, jaga ketertiban. Kapal perang huaksia kita sudah mendarat di pantai, menunggu kita berangkat. Waktu terbatas, hanya dua jam, tidak boleh ada penundaan. Konsul Zhang melepas mantelnya, menyerahkannya kepada asisten di sampingnya, dan kemudian secara pribadi memimpin orang-orang ini untuk naik ke mobil. Sayangnya, konsulat hanya membawa para elit dari negara air, dan orang-orang huaksia biasa lainnya langsung dibawa ke dermaga oleh staf. Konsul Zhang melihat ke arah tertentu, dan kilatan cahaya melintas di kedalaman matanya. Kali ini, negara air menjadi seperti ini, semua karena serum gen setan besar luar alam, dan orang yang menyalakannya adalah Feng Hao. Dapat dikatakan bahwa, Feng Hao menyebabkan negara air jatuh ke dalam kondisi ini. Itu benar-benar membuat orang menghela nafas. 3.202. 20 bas mewah memasuki konsulat satu per satu untuk menjemput para tamu. Semuanya dilakukan dengan tertib. Saat ini, konsul Zhang memperhatikan Xia Silan dan yang lainnya di belakang kerumunan. Dia memberikan beberapa instruksi kepada asistennya dan berjalan menuju Xia Silan dan yang lainnya. Ekspresi konsul Zhang sedikit serius. Ketika dia semakin dekat, dia tidak tahu bagaimana berkomunikasi dengan wanita-wanita yang sangat dekat dengan Feng Hao. Ia yang pandai berdiplomasi tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak bisa memanfaatkan keahliannya dengan baik. Kalau soal kedekatan, Xia Silan dan yang lainnya tidak ada hubungannya dengan dia. Kalau soal tidak dekat, mereka semua adalah orang Tionghoa dengan rambut hitam dan kulit kuning. Mereka telah mengirim orang untuk menyelamatkan mereka sebelumnya, sehingga mereka bisa dianggap sebagai teman. Halo, saya Zhang Dongkin. Saya menerima telepon Anda sebelumnya. Zhang Dongkin mengulurkan tangannya dan memandang Xia Silan sambil tersenyum. Halo. Xia Silan mengulurkan tangannya, tapi menariknya kembali saat dia menyentuhnya. Zhang Dongkin melakukan hal yang sama dan tidak memiliki pemikiran yang tidak patut. Itu harus dilakukan. Xia Silan dan yang lainnya memang sangat cantik. Mereka lebih menonjol dan cantik dibandingkan banyak selebriti karpet merah. Konsul Zhang tahu betul bahwa orang-orang ini memiliki hubungan dekat dengan Feng Hao. Bahkan jika dia seorang konsul, dia tidak akan pernah memiliki pemikiran yang tidak pantas. Setelah menyapa mereka dengan sopan, konsul Zhang ingin mengirim sendiri Xia Silan dan yang lainnya ke mobil. Namun, semua wanita menggelengkan kepala. Kami tidak punya banyak waktu. Butuh lebih dari satu jam perjalanan dari sini ke pelabuhan. Kami tidak bisa menunda lebih lama lagi. Silakan ikut kami. Konsul Zhang sedikit mengernyit. Saat ini, tidak ada negara lain yang mengirimkan orang untuk menyelamatkan mereka. Hanya Tiongkok yang berani langsung menyeberangi lautan. Tindakan Tiongkok hari ini nyatanya sempat mengejutkan seluruh dunia. Masyarakat Tionghoa juga merasakan rasa kebanggaan nasional. Internet penuh dengan pujian. Ini adalah tanah air mereka. Tanah air yang tidak pernah melupakan rakyatnya. Masih ada yang belum datang. Xia Silan berkata dengan lembut. Pandangannya melewati pagar konsulat dan memandang ke jalan di luar, berharap melihat sosok yang dikenalnya. Namun, Feng Hao tidak muncul. Liu Xiaofi, Xiaolei, dan orang lain yang memiliki perasaan yang sama dengannya juga mencubit jari mereka dengan ringan. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa mereka tidak khawatir. Tidak peduli seberapa kuat Feng Hao, di dalam hati mereka, selama seseorang terbuat dari daging dan darah, akan selalu ada bahaya. Karena-karena Feng Hao begitu kuat, akan selalu ada seseorang yang lebih kuat dari Feng Hao di dunia ini. Kita benar-benar tidak punya banyak waktu lagi. Nona-nona, mohon pertimbangkan gambaran yang lebih besar. Konsul Zhang merasa cemas. Dia terus mengangkat lengan bajunya untuk melihat arloji di pergelangan tangannya. Sebagian besar warga Tiongkok sudah menaiki mobil, hanya tersisa siasilan dan yang lainnya. Orang-orang dari konsulat sudah bersiap untuk berangkat. Secara umum, penarikan konsulat sama saja dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan negara. Saat inipun Tiongkok tak mau repot-repot menjalin hubungan diplomatik dengan Jepang. Bahkan ramuan ingatannya telah dicuri. Sekarang setelah negara berada dalam pengasingan, tidak ada lagi gunanya menjalin hubungan diplomatik. Kenapa kamu tidak pergi? Mengapa mereka semua menunggunya? Mungkinkah konsul kepala masih punya waktu untuk disiasiakan? Bukankah mereka hanya beberapa gadis cantik? Ayo pergi, kita tidak akan bisa kembali jika kita menunda lebih lama lagi. Pada akhirnya, orang-orang yang berada di dalam mobil tersebut mulai merasa cemas dan terus mendesak mereka untuk pergi. Mendengar keributan di dalam mobil, Zhang Dongkin berada di bawah banyak tekanan. Di satu sisi adalah penduduk ibu Pertiwi, dan di sisi lain adalah wanita pelindung Tiongkok, Feng Hao. Bagaimana dia harus memilih? Dia tidak memiliki keberanian untuk mengambilnya secara paksa. Namun jika ditunda, puluhan orang yang berada di dalam mobil tersebut, termasuk dirinya, bisa jadi juga akan terdampar di Jepang. Saat ini, banyak tempat di Jepang sedang mengalami perselisihan sipil. Ini adalah saat yang penting. Hal terpenting saat ini adalah kembali ke Tiongkok, yang merupakan pilihan paling bijaksana. Kalian pergi. Si asilan tidak ingin orang-orang ini menemani mereka dan membuang waktu. Sebelum Feng Hao tiba, mereka pasti tidak akan pergi. Bisa dibilang mereka keras kepala, tapi sebelum Feng Hao datang, mereka tidak punya keinginan untuk pergi. Karena mereka bersatu, mereka harus kembali bersama. Ini, Nona, tolong jangan mempersulitku. Ayo pergi, Feng. Tuan Feng Hao akan baik-baik saja kali ini. Zhang Dongkin berkata dengan sungguh-sungguh. Si asilan melirik Zhang Dongkin. Saat dia mendengar nama familiar itu, sudut mulutnya melengkung. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu benar. Kalian pergi dulu. Kami tidak akan pergi sampai dia datang. Zhang Yi mengerucutkan bibirnya dan berkata, bagaimana kalau ayo pergi, Feng Hao akan menemukan kita, dan dengan kemampuannya, akan mudah baginya untuk kembali ke negara itu. Kamu lupa, negara R berencana menggunakan kita sebagai sandera untuk mengancam Feng Hao. Jadi, kita harus pergi. Zhang Yi masih lebih rasional. Jika beberapa saat kemudian, siapa yang tahu apa yang akan terjadi, terutama hubungan Xia Silan dan yang lainnya dengan Feng Hao. Jika mereka sedikit buruk, Feng Hao mungkin benar-benar membuat negara R marah. Pada saat itu, masalahnya bukan lagi masalah negara R, tetapi masalah seluruh dunia. Ketika seseorang bisa begitu lancang menghancurkan suatu negara, itu akan menjadi hal yang menakutkan bagi negara manapun. Tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Xia Silan memandang Liu Xiao Fei, Xiao Lei, dan Jin Xin yang diam. Kemudian, Xiao Lei mengertakkan gigi. Bagaimanapun, dia adalah pegawai negeri sipil dan kurang lebih akan mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, matanya tiba-tiba berbinar. Dia di sini. Xiao Lei menunjuk ke arah pemuda yang masuk dari luar konsulat dan menghela nafas lega dengan senyuman di wajahnya. Xia Silan dan yang lainnya juga menoleh. Mereka tidak hanya melihat Feng Hao, tetapi mereka juga melihat Xiao Hei dan Xiao Qiqiu. Untuk sesaat, mereka bahagia seperti anak-anak. Zhang Dongqin juga berbalik untuk melihat, dan tiba-tiba, tubuhnya bergetar. Itu dia. Orang itulah yang mengejutkan seluruh umat manusia. Feng Hao. Tapi, siapa pria yang mengenakan baju kulit hitam di belakang Feng Hao? Kenapa dia terlihat sedikit aneh, dan tidak seperti manusia biasa? Di saat yang sama, orang-orang di dalam bas juga mulai ribut. Kupikir kita sedang menunggu seseorang, tapi sebenarnya itu dua orang dan dua Tom, Dick, dan Harry. Dari kelihatannya, dia bukanlah bos dari suatu perusahaan multinasional. Mengapa kita membuang-buang waktu di sini dengan hidup kita sebagai lelucon? Benar, benar. Sekelompok orang segera menjadi tidak puas. Jika itu adalah bos suatu perusahaan, mereka mungkin tidak akan mengeluh dan bahkan mungkin mencoba menjilatnya. Tapi kemudian mereka menyadari bahwa Feng Hao masih terlalu muda. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi bosnya? Lebih penting lagi, akankah ada Tom, Dick, dan Harry yang berdiri di pundak bos itu? Feng, Tuan Feng Hao, Halo, suatu kehormatan besar bertemu dengan Anda. Ketika Zhang Dongkin melihat Feng Hao, dia segera membungkuk 90 derajat. Dia terlalu bersemangat. Ini adalah ahli super yang telah membunuh iblis besar dari alam luar. Bahkan banyak pakar tingkat SSS di Huaxia harus mengaguminya. Apa? Konsul Zhang. 3203. Siapa Feng Hao? Siapa yang peduli siapa namanya? Mungkinkah dia seorang superstar? Meskipun dia seorang superstar, mengapa kita harus menunggunya? Betul. Kontribusi apa yang diberikan aktor kepada negara? Untuk mempromosikan perkembangan industri film. Lihatlah betapa mudanya dia. Dia hanya sedikit daging segar. Bagaimana dia bisa menjadi seperti aktor kawakan yang termasuk dalam kategori artis? Beberapa pemuda senegaranya mengetahui nama Feng Hao. Bisa dibilang namanya bagaikan guntur di telinga mereka. Bahkan di negara R, mereka mengetahui kejadian yang pernah mengguncang seluruh internet. Namun, para lansia di dalam bas sebagian besar tinggal di negara R. Mereka tidak pernah memperhatikan beberapa peristiwa besar di negara tersebut. Mereka sama sekali tidak mengerti tentang siapa Feng Hao. Kalian semua, tutup mulut. Pada saat ini, seorang pemuda di dalam bas langsung meneriaki beberapa lelaki tua itu, jangan memandang orang dengan pandangan picik. Siapakah Feng Hao? Dialah orang yang menyelamatkan hidupmu. Benar, mungkin kamu sudah lama berada di negara R dan merasa menjadi orang Jepang. Tapi ingat, jangan gunakan mulut kotormu untuk mempermalukan masyarakat Huaxia. Dalam sekejap, beberapa anak muda berdiri dan memandang Feng Hao di luar bas. Tubuh mereka sedikit gemetar. Mereka tidak pernah menyangka bisa berada di bas yang sama dengan Feng Hao. Dia adalah eksistensi yang bahkan lebih hebat dari seorang superstar internasional. Melihat Xia Silan dan gadis-gadis itu selamat, Feng Hao diam-diam menghela nafas lega. Ketika dia melihat ke arah konsul Zhang, dia menganggup dan berterima kasih padanya. Ayo kembali ke rumah. Feng Hao memandang Xia Silan, Liu Xiaofei, dan yang lainnya dengan senyum tipis di wajahnya. Bola kecil dewa binatang di bahunya juga mengedipkan mata pada gadis-gadis itu dan kemudian melompat ke pelukan Xia Silan. Wajah cantik Xia Silan sedikit merah saat dia juga memeluk bola kecil. Oke. Gadis-gadis itu mengangguk. Kemudian, di bawah pimpinan konsul Zhang, mereka semua naik ke bas. Di saat yang sama, kendaraan logistik konsulat juga berangkat. Di dalam bas, tatapan anak-anak muda tertuju pada Feng Hao, ekspresi mereka sangat hormat. Meskipun tidak ada lagi informasi tentang Feng Hao di internet, mereka masih mengingatnya dengan jelas. Bolehkah aku meminta tanda tanganmu? Seorang pria muda mengumpulkan keberaniannya dan berjalan ke tempat Feng Hao duduk. Namun, dia tidak berani menatap mata Feng Hao. Dia tampak sedikit gugup. Feng Hao tersenyum, mengambil pena, dan menandatangani namanya sekaligus. Adapun pemuda itu, seolah-olah dia telah mendapatkan harta yang tak ternilai harganya. Setelah mengucapkan terima kasih berulang kali, dia kembali ke tempat duduknya dengan ekspresi gembira. Satu jam kemudian, bas tiba di pelabuhan. Feng Hao melihat keluar jendela bas dan segera melihat sebuah kapal perang besar berlabuh di teluk. Tentara resmi negara Huaxia bertugas memverifikasi identitas warga dan mengizinkan mereka naik ke kapal. Bas melaju ke area parkir, dan di bawah bimbingan tentara bersenjata api, para penumpang digiring menuju lokasi pemberangkatan. Konsul Zhang memimpin, diikuti oleh Feng Hao, Xia Silan, dan yang lainnya. Dengan identitas konsul Zhang, semua orang tidak terhalang. Di saat yang sama, konsul Zhang juga menghubungi komandan operasi ini. Kemudian, seorang perwira dengan pangkat lebih tinggi datang menerima mereka. Matanya yang cerah tertuju pada Feng Hao, dan kemudian petugas parubaya itu langsung memberi hormat kepada Feng Hao. Halo, Tuan Feng. Petugas itu mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Mengenai ahli super dari Huaxia ini, pejabat pemerintah Huaxia saat ini sangat bangga padanya. Setiap kali mereka membicarakannya, mereka akan merasa sangat beruntung. Maaf merepotkanmu. Feng Hao menganggup dan berjabat tangan dengan petugas itu. Kemudian, di bawah bimbingan pribadi petugas, Feng Hao dan yang lainnya disambut di gerbang keberangkatan. Namun pemeriksaan rutin tidak bisa dilewati. Kalian pergi dulu. Feng Hao tidak naik ke kapal terlebih dahulu. Sebaliknya, dia membiarkan gadis-gadis itu naik ke kapal terlebih dahulu dan tetap tinggal. Namun, dia tidak menaiki kapal tersebut. Komandan juga secara pribadi menemaninya, dan ada sedikit kebingungan di antara alisnya. Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga akan terjadi? Namun, Feng Hao menoleh. Komandan itu terkejut. Feng Hao menunjuk tentara super di belakangnya dan berkata, temanku ini, dia tidak memiliki paspor. Bisakah dia naik kapal bersamaku? Tidak ada paspor. Tidak masalah. Selama Anda memberikan tempat asal, nama, dan beberapa informasi lainnya, dia dapat menaiki kapal bersama Tuan Feng. Komandan itu terkekeh. Omong kosong, bagaimana teman Feng Hao bisa menjadi orang yang sederhana? Tidak masalah jika dia tidak punya paspor. Pakar seperti ini sudah melampaui belenggu hukum. Feng Hao mengerutkan kening dan berkata, dia bukan manusia. Ah! Tubuh petugas itu bergetar dan dia berkata dengan suara rendah, jika dia bukan manusia, lalu siapa dia? Saat dia berbicara, pandangannya juga tertuju pada prajurit super di belakang Feng Hao. Dia mengenakan jaket kulit dan kacamata hitam. Dia kekar, dan warna kulitnya tidak berbeda dengan manusia. Poin kuncinya adalah dia tampak seperti pengawal. Terutama temperamen dinginnya, sangat mirip dengan latar belakang militer mereka. Jika kamu tidak bisa naik ke kapal, tolong jaga gadis-gadis ini. Feng Hao tidak memaksanya. Sebenarnya, dia tidak terlalu ingin kembali ke Huaxia dengan kapal perang. Itu terlalu mencolok. Bagaimanapun, Huaxia mengirim kapal perang untuk menyelamatkan rakyatnya. Saat ini, pemberitaan dalam negeri sudah ramai, memuji ibu Pertiwi. Oleh karena itu, selama kapal perang tersebut merapat, pasti akan dikepung oleh berbagai macam wartawan media. Lagi pula, aku perlu bertanya pada atasanku. Petugas itu juga berada dalam posisi yang sulit. Prosedur adalah prosedur. Jika mereka dapat membuktikan bahwa orang di belakang Feng Hao adalah Huaxia, maka dia dapat mengambil keputusan. Tapi mendengarkan nada bicara Feng Hao, latar belakang orang ini tidak sederhana. Sebagai seorang prajurit, ia tidak berani bercanda dengan nyawa seluruh kapal perang. Tidak masalah. Kita punya cara untuk pergi, tapi tolong jaga gadis-gadis itu. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Kemudian dia mengirim pesan teks grup ke Xia Silan, Liu Xiaofi, dan yang lainnya, mengatakan bahwa dia, Little Black, dan pria berjaket akan menggunakan metode lain untuk kembali ke Huaxia. Gadis-gadis itu pasti sedikit kecewa, tapi mereka tidak bertanya banyak. Sebaliknya, mereka semua diam-diam menjawab, perhatikan keselamatanmu dan tunggu sampai kamu pulang. Oke. Setelah membalas pesan tersebut, Feng Hao berkomunikasi dengan Little Black dengan kehendak ilahi dan memintanya untuk mengendalikan tentara super untuk mengikutinya. Namun, sebelum dia bisa mengambil dua langkah, suara dewa binatang yang sedikit malas terdengar di benaknya, ingin menemukan sapi itu. Feng Hao sedikit terkejut dan menjawab, Yah, dia memiliki buah dari pohon iblis ekstrim. Sudah lama sekali, saya tidak tahu apa efeknya. Tidak apa-apa juga, aku juga ingin tahu apa yang akan terjadi pada anak sapi itu setelah memakan buah suci. Jika berhasil, Blackie dan aku tidak akan melepaskan buah suci yang kamu punya. Lagi pula, esensi jiwa dewa binatang terbelah menjadi dua, dan kami belum pulih sepenuhnya. Suara bola kecil itu terdengar lagi. Dengan efek luar biasa dari menelan esensi dewa binatang kali ini, minatnya terhadap buah iblis ekstrim di tangan Feng Hao juga meningkat. Sebelumnya masih ada keraguan, tetapi sekarang tidak terlalu besar. Selama itu mengkonfirmasi situasi Raja Iblis Banteng saat ini, dia mungkin bisa membuat keputusan. 3.204 Anda tidak akan. Feng Hao menggunakan kehendak ilahi untuk mengirimkan suaranya. Dia merasa sedikit bingung. Little Ball sebenarnya tidak mau ikut bersenang-senang. Mungkinkah temperamennya berubah? Dela ini tidak tertarik pada Banteng tua itu. Katakan saja hasilnya padaku jika waktunya tiba. Aku akan kembali ke Huaxia bersama Hong Yanmu dan yang lainnya. Little Ball berkata dengan nada malas, lalu dengan paksa memutuskan hubungan dengan Feng Hao. Tampaknya sedikit mengantuk dan tertidur lelap di pelukan si asilan. Feng Hao melihat adegan ini dengan jelas dan menebak bahwa bola kecil mungkin merupakan efek samping dari penggabungan dengan esensi jiwa dewa binatang dari alam ilahi. Dan ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dewa binatang yang bermartabat, di bumi, sebenarnya tidak ada masalah yang dapat membuatnya bingung. Ayo pergi. Feng Hao menarik kembali kehendak ilahi dan matanya tertuju pada Blackie, yang berada di bahu prajurit super itu. Kondisi orang ini tidak buruk, dan dia terlihat energi. Oke. Suasana hati Blackie sedang bagus. Kali ini, setelah menyatu dengan esensi jiwa dewa binatang dari alam ilahi, dia juga secara tidak langsung mencuri jejak ingatan dewa binatang dari bola kecil dan mendapatkan banyak manfaat. Agaknya, tidak butuh waktu lama hingga budidayanya hampir pulih sepenuhnya. Saat itu, dia juga bisa menertawakan alam semesta. Dia juga tidak perlu khawatir menjadi beban bagi Feng Hao. Saat ini, tiba-tiba terjadi pergerakan besar di permukaan laut yang tenang. Riak beriak, seolah ada monster besar mendekati pantai. Pada saat yang sama, stasiun pangkalan radar di kapal perang juga berputar dengan cepat, dan seluruh kapal perang bergema dengan suara situasi berbahaya. Segera, semua meriam di kapal perang diarahkan ke monster besar yang mendekat dengan cepat. Komandan kapal perang juga segera memasuki ruang komando dan mengeluarkan teleskop untuk memeriksa situasi. Orang-orang huaksia di kapal perang itu tampak panik. Selama kurun waktu tersebut, banyak terjadi fenomena supernatural di negara air. Evakuasi kali ini kemungkinan besar juga ada hubungannya dengan hal tersebut. Saat mereka merasakan bau bahan peledak yang kental di udara, jantung mereka berdebar kencang. Apa yang telah terjadi? Hati Xia Silan menegang. Mungkinkah terjadi sesuatu lagi? Saat dia berbicara, dia juga mengguncang bola kecil di pelukannya. Jangan khawatir, itu hanya paus raksasa yang disebut Feng Hao. Bola kecil itu membuka sedikit matanya, dan setelah melihat pergerakan di kejauhan, ia menyipitkan matanya lagi. Xia Silan dan yang lainnya menghela nafas lega. Namun, tentara Huaxia di kapal perang tidak bisa santai. Semua orang bersiaga, tidak ada rasa takut atau panik di mata mereka. Wajah mereka dipenuhi tekat. Ada ribuan warga Huaxia di kapal perang tersebut, dan mereka memikul tanggung jawab dan misi melindungi kapal tersebut. Tidak peduli keberadaan seperti apa yang akan datang, mereka harus melindungi kapal dan orang-orangnya. Kapal perang tersebut memasuki kondisi kesiapan tempur, dan fregat pun segera mengerahkan formasinya, siap menghadapi musuh. Mengaum gelombang. Saat ombak naik semakin tinggi, hati semua orang berdebar-debar ketika suara nyaring dan jelas tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, kolom air tebal muncul, memperlihatkan pulau yang mulus. Laporkan, itu Paus Raksasa. Ia tidak akan datang. Di ruang komando, prajurit yang bertanggung jawab atas pengintaian masuk untuk melapor. Komandan kemudian melihat semuanya dengan jelas dan diam-diam menghela nafas lega. Namun, dia tidak berani gegabuh. Mengapa Paus Raksasa muncul di laut seperti ini? Apakah tidak takut terdampar? Ukurannya jauh lebih besar dari kapal perang. Kelainan ini pasti ada penyebabnya. Lihat. Tiba-tiba, seseorang di kapal perang itu menunjuk ke arah tertentu. Segera, semua orang menoleh dan ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Dua sosok benar-benar terbang dan terbang menuju Paus Raksasa yang berhenti di kejauhan. Semua orang tercengang dan merasa itu terlalu sulit dipercaya. Komandan kapal perang melihat dengan jelas kedua sosok itu melalui teropongnya. Feng Hao dan teman, tidak manusiawi, itulah yang dia sebutkan. Benar saja, mereka tidak manusiawi. Bagaimana manusia bisa terbang? Abaikan kesiapan tempur. Komandan kali ini merasa lega sepenuhnya dan pada saat yang sama memberi perintah. Tapi Paus Raksasa itu belum pergi. Seorang petugas di ruang komando mengerutkan kening. Jangan khawatir, itu tidak akan menimbulkan masalah. Aku bahkan curiga Paus Raksasa itu dipanggil olehnya. Komandan itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia, petugas itu bingung. Feng Hao, komandan itu berkata dengan serius. Itu dia. Tubuh petugas itu gemetar hebat, lalu dia mengerti. Pada saat yang sama, perintah untuk membubarkan kesiapan tempur diturunkan. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, armada pengawal mengubah formasinya. Pada saat yang sama, mereka mempercepat kecepatan naik pesawat. Ketika waktu yang ditentukan telah habis, semua prajurit di pantai dan personel terkait yang bertanggung jawab atas pemeriksaan identitas semuanya telah mundur ke kapal perang. Pada saat yang sama, Feng Hao dan prajurit super yang memegang Blackie turun ke paus raksasa itu. Paus raksasa ini dikendalikan oleh kehendak ilahi Feng Hao. Semula dengan kemampuannya dan prajurit supernya, bukan tidak mungkin bisa melintasi samudera pasifik. Namun, Feng Hao benar-benar tidak ingin terbang lagi. Oleh karena itu, dia langsung menggunakan kehendak sucinya untuk mengendalikan paus raksasa yang sangat besar yang akan datang. Itu sangat disengaja. Feng Hao melihat kapal perang di kejauhan dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Kemudian, ia mengendalikan paus raksasa tersebut hingga mendekati kedalaman samudera pasifik. Kecepatan paus raksasa itu bahkan tidak setengah dari kecepatan terbang Feng Hao. Sebaliknya, ia berjalan santai, seolah-olah hanyut mengikuti arus. Namun, Feng Hao tidak terburu-buru. Merasakan semilir angin laut menerpa wajahnya, ia merasa ini juga merupakan hal yang menyenangkan. Dia menoleh dan menata prajurit super itu. Dia menemukan bahwa prajurit super tidak berbeda dengan robot, sepenuhnya bergantung pada komando dan kendali manusia. Blackie, bagaimana kamu bisa mengendalikan orang ini? Dari nada bicara Little Ball, dia terlihat sangat tidak senang. Kamu harus berhati-hati. Feng Hao memandang Blackie, yang sedang berbaring di punggung paus raksasa. Blackie sekarang menyilangkan kakinya seolah sedang berjemur. Dia mengenakan kacamata hitam prajurit super, terlihat sangat santai. Setelah mendengar kata-kata Feng Hao, dia tersenyum lembut dan berkata, saya tidak takut sama sekali. Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi inti dari dewa binatang dari alam ilahi adalah naga ilahi ketika dia masih hidup. Dapat dianggap berasal dari ras yang sama dengan saya. Saya telah menyerap lebih banyak esensi daripada dia, dan tentu saja, energi yang saya keluarkan juga lebih banyak daripada dia. Alasan prajurit super ini mendengarkan saya adalah karena sebagian besar esensi dalam tubuhnya berasal dari tubuhku. Blackie memandangi prajurit super yang berdiri diam, seolah sedang melihat juniornya sendiri. Kalau begitu kamu beruntung, tapi sepertinya bola kecil juga mendapatkan banyak manfaat. Sekarang kekuatanmu sebagian besar sudah pulih, aku akhirnya bisa bernapas lega. Aku tidak perlu mengkhawatirkanmu lagi. Feng Hao merasa jauh lebih santai. Sebelumnya, dia khawatir akan terjadi sesuatu pada Blackie dan Little Ball. Lagi pula, dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak dapat memperoleh manfaat apapun di bumi saat ini. Namun, setelah mengintegrasikan esensi dewa binatang, itu jelas berbeda. Dan iblis besar Huaxia yang telah mengintegrasikan roh dari lima elemen jauh lebih rendah daripada Blackie dan Little Ball. Bersama Paus Raksasa, Feng Hao, Little Black, dan prajurit super memasuki samudera pasifik. Melihat sekeliling, mereka hanya bisa melihat cakrawala. Mereka tidak dapat melihat apapun. 3.205. Tubuh Paus Raksasa itu sedikit bergetar saat ini, dan gelombang kejut menyebar ratusan meter jauhnya. Rasa ilahi Feng Hao langsung turun. Setelah mencapai satu kilometer, dia menemukan bahwa dia menghadapi rintangan yang kuat, dan Divine Sense-nya tidak dapat masuk lebih dalam. Ada yang aneh di dasar samudera pasifik. Feng Hao bergumam. Meskipun kekuatannya telah pulih pesat, Divine Sense-nya hanya dapat mencapai jarak beberapa kilometer di bumi. Tampaknya hukum bumi menekan rasa ilahi dengan lebih keras. Namun di langit berbintang di luar bumi, Divine Sense dapat menutupi hampir separuh tata surya. Tapi sekarang di samudera pasifik, Feng Hao menemukan bahwa Divine Sense-nya hanya bisa turun satu kilometer, yang cukup mengejutkan. Jelas sekali, ada semacam penghalang di samudera pasifik yang secara langsung menghalangi eksplorasi Divine Sense. Hal ini seolah menjelaskan mengapa paus raksasa tidak berani masuk lebih dalam setelah sampai di sini. Mungkin masih banyak peninggalan purbakala yang tertinggal di laut dalam. Aku pernah mendengar Banteng Tua menyebutkan bahwa ada istana dan reruntuhan di dasar samudera pasifik. Feng Hao mengendalikan paus raksasa itu untuk berhenti di sini, dan berencana masuk ke dalam air untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sebenarnya perjalanan ke samudera pasifik ini merupakan bagian dari rencananya, namun tertunda oleh beberapa hal yang terjadi di negara air. Sejak Huaxia dan Jenderal Zhao yang pergi ke pangkalan bawah tanah, Feng Hao mengetahui dari Tian Tua, seorang pejabat tinggi militer, bahwa lelaki tua ini diam-diam bergabung dengan Kratua Gunung Emei untuk membunuh Raja Iblis Banteng dan rebut buah iblis-iblis. Saat itu, O'u Tian mengatakan bahwa kapal selam nuklir Sea Dragon menemukan sesuatu yang baru di dasar samudera pasifik. Ada makhluk yang tampak seperti naga yang berenang lewat. Tian Tua juga ingin mengikat Zhao Yang dan bergabung dalam rencana membunuh naga itu, tetapi Zhao Yang menolak. Bagaimanapun, sebagai pejabat tinggi militer Huaxia, tidak ada seorang pun yang diizinkan bertindak tanpa perintah negara. Tapi O'u Tian tidak peduli, dan Feng Hao tahu bahwa pihak lain pasti akan mengambil tindakan. Bahkan, ketika dia pergi ke negara air, dia telah bergabung dengan Kratua Gunung Emei untuk melaksanakan rencana membunuh Raja Iblis Banteng dan makhluk bawah air. Oleh karena itu, ketika Feng Hao memastikan bahwa Xia Silandan yang lainnya telah berhasil menaiki kapal perang dan kembali ke Huaxia, dia menggunakan alasan melihat Raja Iblis Banteng melahap buah ilahi iblis untuk menghadapi beberapa iblis kecil yang bodoh. Mungkinkah itu Istana Naga? Mata Hei kecil berbinar, selama berada di bumi bersama Feng Hao, ia juga telah belajar tentang budaya dan sejarah bumi. Dia tahu beberapa mitos dan legenda Tiongkok. Mungkin Istana Naga benar-benar ada di bumi. Little Black, yang juga berasal dari Dragon Rache, tentu saja sangat tertarik. Dia berkata dengan tidak sabar, saya akan pergi bersamamu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Hanya saja, jangan membuat masalah bagiku. Feng Hao melirik hitam. Black menyeringai dan berkata, jangan khawatir, aku bukan naga seperti itu. Jika memang ada Istana Naga, aku tidak akan pergi. Rumor mengatakan bahwa naga di bumi suka mengumpulkan harta karun. Saat dia berbicara, air liur tampak mengalir keluar dari sudut mulut Blackie. Di bawah sinar matahari, itu memantulkan kilau yang berkilauan. Aku benar-benar curiga kamu telah memperoleh bakat mencari harta karun bola kecil itu setelah menyatu dengan esensi tubuh fisik kali ini. Feng Hao melihat penampilan Little Black yang meneteskan air liur dan semakin yakin akan penilaiannya sendiri. Little Black tidak seperti ini di masa lalu. Little Black jelas terkejut sesaat, dan cahaya bingung melintas di mata hitam pekatnya. Jelas, bahkan ia tidak menyadarinya. Mungkinkah itu karena ia telah mencuri jejak ingatan dewa binatang? Sambil menggelengkan kepala kecilnya, ia langsung mengendalikan prajurit super untuk melompat ke laut, memercikkan ombak. Orang ini. Feng Hao tersenyum pahit dan langsung memasuki laut dalam. Dengan kekuatannya saat ini, kehendak ilahinya mungkin tidak dapat menembus dasar samudera pasifik karena suatu alasan, namun tubuhnya tidak menjadi masalah. Setelah beberapa ratus meter, tidak ada cahaya yang masuk dari dasar laut. Namun, baik Feng Hao dan Black memiliki penglihatan malam. Air laut tidak dapat merendam kulit mereka, seolah-olah terdapat lapisan pelindung alami pada kulit mereka. Jarak satu kilometer ditempuh dalam sekejap. Sebuah pembatas. Datang ke tempat di mana kehendak ilahi tidak dapat menembusnya, Feng Hao menemukan kelainan laut. Tampaknya ada tirai air transparan di bawah kakinya, yang langsung membelah laut menjadi beberapa lapisan. Feng Hao mengulurkan tangannya dan langsung menyentuh tirai air. Yang aneh adalah dia tidak menemui perlawanan apapun, dan sepertinya tidak ada air di balik tirai air. Seolah-olah dia telah menyentuh udara. Aneh, kedalamannya hanya sekitar satu kilometer. Kok bisa ada fenomena aneh seperti itu? Sangat mudah bagi peralatan selam laut dalam dari berbagai negara untuk mencapai level ini. Tidak mungkin kita tidak menemukannya. Feng Hao sedikit bingung. Jika pemandangan ini terjadi di kedalaman 10 ribu meter, wajar saja. Namun jaraknya hanya sekitar satu kilometer. Dibandingkan laut dalam, posisinya masih dangkal. Meskipun Feng Hao bingung, dia tidak khawatir akan ada bahaya yang tidak dapat dikendalikan. Dia langsung melewati tirai air. Setelah mengalami keadaan tanpa bobot dalam waktu singkat, penglihatannya terhalang. Saat dia membuka matanya, dia sedikit terkejut dengan pemandangan di depannya. Benar-benar dunia yang sangat berbeda. Sekarang, ditirai air di dasar laut, sepertinya ada dunia kecil ajaib lainnya. Tirai air di atas kepalanya telah berubah menjadi langit biru dan awan putih. Pada saat ini, dia berdiri di kehampaan bersama Black dan prajurit super, melihat segala sesuatu di depannya dengan sedikit terkejut. Feng Hao, apakah kita berada dalam dimensi lagi? Ini adalah dasar laut, ini istana naga, ini adalah dunia yang benar-benar berbeda. Hitam tercengang, ada perasaan aneh seolah-olah ia sekali lagi mengalami pemandangan penyeberangan dari seribu dunia luas ke bumi. Itu terlalu mirip. Bahkan ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Sebenarnya ada dunia lain di kedalaman satu kilometer di dasar samudera Pasifik. Ini terlalu mengejutkan. Peradaban di bumi yang berfokus pada ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mungkin melakukan semua ini. Feng Hao mengangkat kepalanya dan menatap langit biru yang seolah tak berujung. Sambil berpikir, dia tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Saat telapak tangannya menyentuh apa yang tampak hanya udara, riak muncul di kehampaan, seperti riak yang dihasilkan setelah tirai air disentuh. Ini bukan dunia lain. Ini adalah batas. Paling tidak, ia harus menjadi ahli di atas alam tertinggi. Orang yang dapat membuat batas seperti itu tidaklah sederhana. Ekspresi Feng Hao akhirnya berubah. Meskipun dia telah mengintegrasikan jejak hukum alam semesta, tidak menjadi masalah baginya untuk membuka sebuah domain. Namun, masih mustahil untuk membuat batas sebesar itu atas ini, penguasa batas memiliki kendali mutlak. Eksistensi apapun yang memasuki batas tersebut akan membuat budidaya mereka ditekan hingga titik kritis. Feng Hao merasakannya sebentar, tapi dia bingung lagi. Batasan di sini sepertinya tidak menekan budidayanya. Saat dia melihat ke arah Black, Black juga mengedipkan matanya. Jelas, ia juga merasakan sesuatu yang aneh. Batas tanpa pemilik. Mata Feng Hao tiba-tiba berbinar. Dia memikirkan kemungkinan tertentu. Batas di sini mungkin dibuat oleh sosok yang berkuasa di masa lalu, tapi kemudian ditutup karena suatu alasan dan sosok yang kuat itu pasti sudah pergi. Tapi sekarang, sesuatu pasti telah terpicu dan dengan demikian batasnya terbuka kembali, membentuk dunianya sendiri. Ini luar biasa. Saya telah memutuskan untuk menjadikan ini rumah saya. Hitam tampak sangat bersemangat. Sangat jarang sekali keberuntungan bisa menemukan batas tanpa pemilik. Pasti ada harta karun di batas ini. 3206. Feng Hao melangkah maju, menepuk kepala Little Black dan berkata dengan wajah cemberut, kamu terlalu sombong. Little Black melihat ekspresi Feng Hao dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Gejala sisa. Kata hitam kecil dengan lemah. Benar-benar tidak bisa disalahkan karena sombong. Setelah menyatu dengan esensi jiwa dewa binatang alam ilahi, secara alami ia akan memiliki beberapa kebiasaan dewa binatang alam ilahi ketika ia masih hidup. Misalnya, matanya selalu terlihat menghina. Ia akan selalu mengucapkan kata yang mulia. Meskipun dengan kekuatannya saat ini, ia tidak memiliki masalah menyebut dirinya yang mulia, di depan iblis kecil dan besar di bumi, tetapi menyebut dirinya yang mulia, di depan Feng Hao. Memang sedikit sombong. Tentu saja, Feng Hao tidak menyalahkan Little Black. Hubungan di antara mereka tidak bisa lagi diukur dengan pasangan biasa. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang kepercayaan di antara mereka. Hanya saja Little Black sering menyebut dirinya yang mulia, dan telinga Feng Hao hampir kapalan. Aku sekarang khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi setelah kamu dan bola kecil menyatu dengan esensi jiwa dewa binatang alam ilahi. Feng Hao melirik hitam kecil. Dilihat dari penampilan Little Black dan Little Ball saat ini, nampaknya mereka benar-benar menjadi berbeda dari sebelumnya. Meskipun tubuh kedua lelaki kecil itu tidak ditempati, karena mereka telah menyerap esensi jiwa orang lain, hal itu sedikit banyak akan mempengaruhi mereka. Sekarang, Feng Hao tidak mengharapkan mereka untuk memulihkan banyak kekuatan, dia hanya berharap mereka bisa baik-baik saja. Hanya merekalah dua rekannya di bumi dan di alam semesta. Dan, Xia Silan dan Little Ball bukanlah istrinya. Karena keegoisan, dia hanya harus melindungi mereka dengan baik. Jika dia meninggalkan bumi di masa depan, dia akan mengizinkan mereka menikmati kekayaan tanpa akhir dan umur panjang sebagai kompensasinya. Kemudian, Feng Hao menyebarkan kehendak ilahinya. Seperti biasa, di dalam penghalang, kehendak sucinya tidak dapat meluas tanpa batas. Efek kekuatan spiritual menjadi semakin tidak berguna, yang membuat Feng Hao merasa sedikit tidak nyaman. Seolah-olah ada seseorang yang menutup matanya. Ada seseorang. Setelah Feng Hao dan Little Black mendarat, mereka merasa seolah-olah datang ke dunia yang berbeda. Di gunung batu, Little Black benar-benar merasakan aura manusia. Dan kehendak ilahi Feng Hao tidak mendeteksinya. Mungkinkah itu mereka? Feng Hao sedikit curiga. Penghalang ini baru saja dipasang belum lama ini. Secara logika, seharusnya tidak ada makhluk lain di dalamnya. Pasalnya, lahirnya penghalang ini secara otomatis akan mengusir makhluk-makhluk yang ada di laut. Meski manusia bisa masuk, siapa yang tahan jatuh dari ketinggian beberapa ribu meter dan tidak mati. Kalaupun ada, mereka bukanlah orang biasa. Kemungkinan besar mereka adalah petinggi militer Huaxia, Tian Tua, dan beberapa pembangkit tenaga listrik yang dia bawa. Sebagai tanggapan, sudut mulut Feng Hao meringkuk. Beraninya mereka menginginkan buah ilahi iblis ekstrim. Mereka benar-benar tidak tahu tempatnya. Perlombaan iblis akan segera bangkit. Siapa sangka batas dewa leluhur kita akan terbuka. Masa kemasan bahasa leluhur akan segera tiba. Sepertinya Raja Naga Laut Timur mengumpulkan kita kali ini demi rencana besar Raja Naga Laut Timur. Hak apa yang dimiliki manusia di daratan untuk menduduki dunia? Dunia ini seharusnya menjadi milik kita sejak awal. Dari jauh, Feng Hao juga mendengar percakapan itu. Yang mengejutkan adalah mereka tampaknya bukan manusia, melainkan iblis, dan bahkan iblis yang berbicara bahasa Huaxia. Raja Naga Laut Timur. Mendengar ini, mata Little Black tiba-tiba berbinar. Sepertinya meskipun penghalang ini tidak memiliki pemilik, jelas ada banyak iblis di sini. Aku tidak menyangka Raja Naga Laut Timur benar-benar memiliki hal seperti itu. Feng Hao diam-diam terkejut. Dia juga sedikit tertarik pada dewa leluhur dari ras iblis yang bisa menciptakan penghalang semacam ini. Berdiri di atas batu besar, Feng Hao, Little Black, dan prajurit super melihat delapan setan kecil membawa dua tandu, dan duduk di atas tandu itu adalah dua pria parubaya. Dari penampilan mereka, mereka terlihat tidak berbeda dengan manusia, tapi iblis kecil itu adalah setengah manusia dan setengah iblis. Mereka memiliki sisik di tubuh mereka dan mengenakan chainmail. Feng Hao menjadi semakin tertarik pada iblis di dalam penghalang. Siapa sangka dengan latar belakang bumi yang didominasi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, akan ada dunia lain di kedalaman laut, dan juga ada ras yang tinggal di sini. Perlombaan setan. Dari percakapan mereka, Feng Hao secara kasar dapat menyimpulkan bahwa klan iblis telah ada sejak lama, bahkan mungkin lebih lama dari umat manusia. Terlebih lagi, ras iblis tidak pernah menyerah untuk mendominasi wilayah pedalaman. Dan kedua iblis parubaya ini dipanggil oleh Raja Naga Laut Timur. Jelas sekali, sesuatu yang besar telah terjadi. Semakin menarik, bumi. Feng Hao tidak bisa tidak berpikir bahwa kedatangannya ke bumi bukanlah suatu kebetulan atau kecelakaan, juga tidak ada hubungannya dengan klan timur ekstrim. Dan itu semua hanyalah takdir. Alam semesta ini masih belum memiliki Tuhan, tetapi para ahli di dunia ini semua tahu bahwa peluang untuk menjadi Tuhan ada di bumi, dan dia kebetulan muncul di tempat di mana peluang itu ada. Seolah ada tangan raksasa yang mengendalikan segalanya dari belakang. Langit dan bumi seperti papan catur, dan semua makhluk hidup seperti bidak catur. Feng Hao mencibir, sebagai pemilik dunia seribu luas, apakah dia akan menjadi bidak catur? Tentu saja tidak, dia lebih seperti eksistensi yang menentang surga yang mengganggu permainan catur. Siapa di sana? Tiba-tiba, hidung kedua pria parubaya di tandu itu bergerak-gerak, seolah mencium sesuatu. Mereka menoleh, tapi sebelum mereka bisa melihat dengan jelas, pandangan mereka kabur, dan mereka kehilangan kesadaran. Tentu saja, ini disebabkan oleh Feng Hao. Dia tidak menggunakan kekuatannya, tetapi hanya dalam dua gerakan, kedua iblis besar itu langsung pingsan. Di saat yang sama, delapan iblis kecil yang mengangkat kaki mereka sudah gemetar ketakutan, tidak berani bergerak. Bisakah kamu memahami kata-kataku? Blackie berkata langsung, Aku, aku bisa. Kedelapan iblis kecil itu mengangguk, menatap Blackie seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Blackie jelas lebih kecil dari mereka, dan bahkan tidak dalam wujud manusia, tapi dia bisa memancarkan aura yang membuat mereka takut. Di alam iblis, mereka yang bisa berwujud manusia semuanya adalah iblis besar, setengah manusia dan setengah iblis. Sama seperti mereka, mereka adalah iblis kecil. Sedangkan bagi mereka yang bahkan tidak bisa mengubah tubuh mereka, mereka adalah roh iblis tingkat terendah. Di atas mereka adalah Raja Iblis, Kaisar Iblis, Kaisar Iblis. Keberadaan di level ini bisa menghancurkan mereka dalam sekejap, dan sekarang, mereka merasa seperti sedang menghadapi Raja Iblis di tubuh Blackie. Mereka telah melihat keanggunan Raja Naga sebelumnya. Pandangan sekilas itu cukup membuat mereka mati ketakutan. Tempat apa ini? Siapa kedua orang ini? Apa yang akan kamu lakukan? Kata Blackie dengan dingin. Pada saat ini, delapan setan kecil sudah ketakutan. Mereka tidak memikirkan identitas Blackie dan Feng Hao, dan berkata secara naluriah, ini adalah dunia iblis klan laut. Orang yang dibunuh oleh Tuan ini adalah iblis besar dari klan kami, Tuan Hiu Macan. Ini saat ini, klan Hiu Macan berada di bawah perintah Raja Naga Laut Timur untuk pergi ke Istana Naga untuk mendiskusikan sesuatu. Adapun apa itu, saya juga tidak tahu. Setelah mendengar kata-kata setan kecil, Feng Hao dan Blackie sedikit terkejut. Itu benar-benar membenarkan dugaan mereka sebelumnya. Tampaknya yang disebut Raja Naga Laut Timur memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Mungkinkah, menyerang daratan? Bawa kami ke Istana Naga. Feng Hao berkata dengan dingin. Demikian pula, aura yang dipancarkannya lebih kuat dibandingkan aura Blackie. Pada saat ini, delapan setan kecil sangat ketakutan hingga mereka mengompol. Iya-iya. Mereka tidak berani membangkang, dan buru-buru mengangkat sedan tersebut. Adapun Feng Hao dan Prajurit Super, mereka masing-masing duduk di kursi sedan. Adapun Blackie, secara alami dia berbaring di atas tubuh Prajurit Super itu dan berbaring dengan nyaman. 3207. Feng Hao, menurutmu seberapa kuat Raja Naga Laut Timur itu? Dalam perjalanan, Black menantikan perjalanan ke Istana Naga. Mungkin karena itu adalah naga virtual, ia memiliki perasaan khusus terhadap Istana Naga. Apakah kamu memikirkan tentang Istana Naga? Feng Hao menoleh untuk melihat Black dan menemukan bahwa itu sedikit mirip dengan bola, seolah-olah dia telah melihat harta karun. Eh, Black bingung dan dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak ingin merepotkanmu. Matahari telah terbit dari barat. Kamu seperti bola, pembuat onar. Biar ku beritahu, jangan main-main tanpa seizinku. Feng Hao memelototi hitam. Itu dan bola telah menyebabkan banyak masalah baginya. Jika bukan karena banyak triknya, cepat atau lambat dia akan tertipu olehnya. Baiklah, Little Black menganggup patuh dengan ekspresi polos di wajahnya. Feng Hao tiba-tiba merasakan sakit kepala. Dia benar-benar takut Black akan main-main, dan dialah yang akan membereskan kekacauan itu. Jika itu terjadi di masa lalu, tidak akan bisa membuat gelombang besar. Tapi sekarang berbeda, kekuatan Black telah pulih dengan cepat. Jika dikacaukan, seluruh samudera Pasifik mungkin akan hancur karenanya. Delapan setan kecil membawa Feng Hao dan Black. Sekitar empat atau lima jam kemudian, sekelompok istana mulai terlihat. Istana. Hanya dengan satu pandangan, Feng Hao sedikit terkejut. Kelompok bangunan itu bisa dikatakan penuh dengan permata dan harta karun. Di bawah sinar matahari, mereka bahkan memantulkan kilau kemasan. Beberapa bahkan transparan, seperti istana kristal. Tuanku, di depan kami ada istana Raja Naga Laut Timur. Saya, saya hanya bisa mengirim Anda ke sini. Ketika iblis kecil yang membawa sedan itu sampai di sini, mereka tidak bisa lagi bergerak maju, seolah-olah mereka ditekan oleh suatu kekuatan. Pada saat yang sama, Feng Hao juga melihat ke arah yang berbeda. Ada setan kecil yang membawa sedan, dan mereka berhenti pada jarak yang sama. Feng Hao dan Xiao Hei juga turun dari kereta. Saat dia memikirkan tentang bagaimana menghadapi iblis kecil ini, iblis kecil itu sepertinya merasakan sesuatu. Mereka menggigil dan berlutut. Tuanku, tolong ampuni kami. Kami hanyalah iblis kecil biasa. Kami telah berkultifasi selama ratusan tahun untuk mencapai posisi kami saat ini. Tolong selamatkan kami, Tuanku. Ya, ya, kami memiliki orang tua dan anak-anak yang harus diurus. Setan-setan kecil itu sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa mengendalikan diri. Bagaimanapun, mereka telah melihat metode Feng Hao. Hanya dalam satu pertemuan tatap muka, mereka bahkan belum melihat gerakannya dengan jelas, dan Tuhan yang mereka layani telah mati secara langsung. Itu terlalu menakutkan. Ayo pergi. Niat awal Feng Hao bukanlah untuk membunuh terlalu banyak orang. Terlebih lagi, kedua iblis kecil itu benar-benar tidak dapat membangkitkan minatnya. Segera setelah pengampunan khusus diumumkan, delapan setan meninggalkan tandu dan melarikan diri seolah-olah mereka sedang terbang. Mereka takut jika terlalu lambat, nyawa mereka akan terancam. Feng Hao dan Xiao Hei berjalan ke arah istana naga. Saat ini, sudah banyak setan besar berwujud manusia yang berjalan menuju kompleks istana besar. Semakin dekat mereka, Feng Hao semakin terkejut. Istana itu sungguh tidak biasa. Biarpun Xiao Hei berubah ke wujud aslinya, gerbang istana tidak akan terhalang. Saudara Yao, bolehkah saya tahu dari klan mana Anda berasal? Saat ini, suara tajam datang dari belakang Feng Hao. Dia berbalik dan melihat seorang pria parubaya yang tinggi dan kurus. Kepalanya agak mirip lobster, tajam. Tangannya juga sangat menarik. Mereka hanya memiliki dua jari, dan ukurannya sangat besar. Jelas sekali, makhluk ini mungkin benar-benar wujud manusia dari lobster laut dalam. Namun tampaknya transformasi tersebut belum tuntas. Itu mempertahankan banyak karakteristik lobster. Pada saat ini, setan besar lobster ini sedang menatap prajurit super dengan lampu hijau di matanya. Saya suka makan lobster. Xiao Hei, yang berada di bahu Feng Hao, mengjilat bibirnya. Ia teringat hari-hari ketika ia memakan lobster bersama Feng Hao saat pertama kali datang ke bumi. Harus dikatakan bahwa makanan di bumi jauh lebih enak daripada di dunia tanpa batas. Ada berbagai macam hidangan. Aku sudah menemukan banteng tua itu. Aku akan mentraktirmu makan saat kita kembali. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak saat dia mengirimkan suaranya. Saudara iblis, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Setan lobster berkata kepada prajurit super yang mengenakan jaket kulit dan kaca mata hitam. Namun, prajurit super itu dikendalikan oleh Xiao Hei dan tidak berbeda dengan robot. Itulah kepribadiannya. Apa yang kamu inginkan? Feng Hao memandang setan lobster itu. Dia tidak ingin berinteraksi dengan setan-setan besar ini. Dia hanya ingin tahu apa yang sedang dilakukan Raja Naga Laut Timur. Dia juga ingin melihat apakah Raja Iblis Banteng ada di sini. Tidak ada. Aku hanya ingin berganti pakaian denganmu. Lihat pakaianmu. Kamu pasti sering pergi ke pedalaman kan? Sayang sekali aku. Setan lobster melihat tangannya dan menghela nafas tanpa daya. Feng Hao dan Xiao Hei saling memandang dan berduka atas pria ini. Namun, dari kata-kata Iblis lobster, Feng Hao juga mengetahui bahwa Iblis besar berbentuk manusia di laut dalam telah menyusup ke masyarakat manusia. Namun, Feng Hao tidak menyadarinya. Iblis besar di laut dalam tampaknya tidak memiliki ki iblis. Kemudian, Feng Hao memperhatikan detail kecil. Jika Iblis-Iblis besar ini tidak memiliki ki iblis dan tampak seperti manusia, dia tidak akan menyadarinya jika mereka bersembunyi di masyarakat manusia. Jangan berkecil hati. Potong tanganmu dan kamu bisa menjadi seperti aku. Feng Hao menepuk bahu Iblis lobster dan berjalan ke gerbang istana bersama Xiao Hei dan prajurit super, meninggalkan Iblis lobster yang tercengang. Gerbang istana tidak terbuka, tetapi bagian luarnya sudah penuh dengan setan. Mereka semua adalah Iblis besar dalam wujud manusia. Namun, beberapa di antaranya sangat jelas sehingga mudah untuk mengetahui jenis Iblis besar apa mereka. Saudara Iblis, bisakah kita benar-benar pergi ke pedalaman tanpa ketahuan oleh orang-orang itu jika tangan kita dipotong? Feng Hao, prajurit super, dan Xiao Hei baru saja menemukan tempat untuk duduk ketika Iblis lobster datang lagi. Ia menatap Feng Hao dan prajurit super dengan tatapan memohon. Ya, kami tidak akan ketahuan. Saya telah melihat banyak setan besar melakukannya. Feng Hao mengangguk. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan nafas. Kecerdasan Iblis ini terlalu rendah. Jika mereka bisa berkultifasi menjadi bentuk manusia, bagaimana Iblis ular dan Iblis rubah berusia ribuan tahun di Huaxia bisa menahannya. Terima kasih atas nasihatmu, saudara Iblis. Setan lobster sangat berterima kasih dan berulang kali membungkuk kepada Feng Hao untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih kembali. Feng Hao berkata dengan ekspresi lurus. Mengapa Raja Naga memanggil kita kali ini? Sekarang penghalang Dewa Leluhur telah diaktifkan, wilayah kami telah berkembang berkali-kali lipat. Hal terpenting saat ini adalah mengembangkan pasukan kita dan mengubah semua makhluk di laut dalam menjadi tentara kita. Benar. Jika kita tidak memanfaatkan kesempatan langkah ini dan penghalangnya menyusut lagi, kita harus bersembunyi lagi dan menunjukkan wajah kita sebagai makhluk laut. Saya tidak puas. Saya mendengar bahwa seorang kultifator manusia memasuki alam monster klan laut kita dan berkata bahwa dia ingin membunuh Raja Naga. Sekarang dia telah ditangkap. Haha, cacing manusia kecil ini sungguh berani. Dia benar-benar berani mengancam akan membunuh Raja Naga. Itu lucu. Kelompok iblis besar berkumpul untuk berdiskusi dan tertawa terbahak-bahak. Adapun Feng Hao, dia kebetulan mendengar isi percakapan mereka dan hatinya sedikit tergerak. Seorang kultifator manusia yang ingin membunuh Raja Naga. Tak perlu dikatakan lagi, kemungkinan besar itu adalah Tian Tua dan yang lainnya dari militer. Dia tidak menyangka akan ditangkap sebelum dia bisa membunuh Naga atau menemukan Raja Iblis Banteng. Menarik. Bagaimana ekspresi mereka saat melihatku? 3208. Gerbang Istana Naga belum terbuka. Monster klan laut berkumpul di luar Istana Naga dan mulai menganalisis apa yang terjadi baru-baru ini. Feng Hao, Little Black, dan prajurit super di bawah kendalinya berbaur dengan monster dan tidak menyerahkan diri. Tentu saja, Feng Hao bisa melenyapkan klan laut di dalam formasi susunan, tapi dia tidak melakukannya. Dia bukanlah orang yang akan membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Tidak berlebihan jika memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Saat ini, klan laut di dalam formasi susunan di dasar samudera pasifik tidak memiliki dendam yang mendalam terhadapnya, jadi dia tidak perlu membunuh dan melakukan kejahatan tanpa alasan. Berdasarkan kehendak pohon suci Iblis Jalur Ekstrim, sepertinya dia harus melindungi planet ini agar dia dapat mengintegrasikan lebih banyak hukum alam semesta. Buka gerbang istana. Tiba-tiba, suara nyaring dan jelas terdengar dari dinding istana naga. Kerumunan yang berisik itu tiba-tiba menjadi tenang. Gemuruh. Di saat yang sama, gerbang istana yang berat bergetar dan perlahan terbuka. Kemudian, setan besar klan laut di luar istana memasuki istana naga satu demi satu. Feng Hao, Blackie, dan prajurit Super Seng juga ikut bergabung. Kakak Monster, aku akan pergi bersamamu. Setan besar lobster itu pergi dan kemudian kembali, sekali lagi mengikuti di belakang Feng Hao, seolah-olah dia dipenuhi dengan kekaguman dan pemujaan terhadap Feng Hao. Dia baru saja menjadi monster besar belum lama ini, jadi dia dengan tulus mengagumi monster besar yang bisa menginjakan kaki di daratan. Terutama dari pakaian Feng Hao, itu pertanda bahwa dia telah sepenuhnya terintegrasi ke dunia manusia. Di seluruh klan laut, hanya ada beberapa monster besar yang dapat berintegrasi sepenuhnya ke dunia manusia. Feng Hao memandang monster lobster yang patuh itu dan berkata sambil tersenyum tipis, apakah kamu tidak takut aku akan menjualmu? Ada banyak orang di dunia manusia yang suka makan lobster. Aku lobster besar. Monster lobster itu berkata dengan serius. Feng Hao tercengang. Dia terdiam melihat pikiran satu arah monster lobster itu. Saya tidak peduli apakah Anda lobster atau lobster besar. Begitu Anda berada di darat, Anda akan dimakan. Black mentransmisikan suaranya, mengapa kita tidak menipu orang ini agar pergi ke daratan dan mencari restoran dengan makanan enak. Lalu, mata hitam kecil berbinar. Dia jelas sangat ingin mencoba. Bukan ide yang buruk. Feng Hao menganggup dan berkata, Tetapi ketika saya melihatnya, saya memiliki nafsu makan. Bagaimanapun, Feng Hao juga manusia. Meskipun dia telah menjadi dewa penguasa dunia, pandangan dunianya tidak hancur. Jika setan besar Nagasia ini tidak berubah menjadi bentuk manusia dan tidak memiliki dendam, dia mungkin benar-benar mencoba rasa lobster-nya. Tapi sekarang, ketika dia melihat iblis besar lobster, yang wajahnya dipenuhi bopeng, dia tidak tertarik lagi. Setelah memasuki istana naga, sekelompok iblis besar klan laut, dipimpin oleh iblis kecil yang memegang tombak panjang, berjalan menuju aula utama istana. Aula utama megah dan megah, seperti versi istana kekaisaran yang diperbesar. Feng Hao, Little Black, dan tentara super berbaur di tengah kerumunan. Banyak setan besar di sekitar mereka memandang mereka dengan iri. Dari sudut pandang mereka, iblis besar yang bisa menjelajah jauh ke daratan semuanya adalah iblis besar yang kuat dengan status sangat tinggi di klan laut. Ketika Feng Hao dan Little Black memasuki istana yang dipenuhi aura tiran lokal, mereka dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Seperti yang diharapkan dari Raja Naga Laut Timur, kekayaan yang telah diarampas sungguh tak terbayangkan. Barang-barang mahal di dunia manusia, seperti berlian, emas, perhiasan, dan koin. Semuanya ditempatkan di kaki aula utama, ditumpuk seperti gunung kecil. Setan besar lainnya yang memasuki aula utama sepertinya sudah terbiasa dan tidak menunjukkan tanda-tanda keterkejutan. Sebaliknya, Feng Hao sangat terkejut. Bahkan sebagai penguasa dunia kolosal, dia tidak tahu bagaimana menikmati hidup seperti Raja Naga Laut Timur. Sebagai penguasa dunia kolosal, ia juga harus memperhatikan perubahan hukum dunia dan menjaga ketertiban dunia. Pada saat yang sama, dia harus memperhatikan bintang-bintang baru yang berpotensi menjadi makhluk tertinggi dan memahami banyak rahasia dunia kolosal. Dapat dikatakan hal itu tidaklah mudah. Tapi Raja Naga Laut Timur ini jelas tahu cara bersenang-senang. Dia langsung meletakkan perhiasan tersebut di sudut dan aura tiran lokal menghantam wajahnya. Lebih dari seratus setan besar memasuki Aula Utama. Sebelum Raja Naga Laut Timur muncul, mereka semua saling berbisik dan mendiskusikan cara untuk bangkit di masa depan. Mereka berbicara tentang terbukanya pesona, kemunculan dewa leluhur, dan surga menyambut mereka sebagai penguasa baru dunia. Semuanya penuh semangat juang. Saudara Iblis, apakah menurutmu kita bisa sukses dan menjadi penguasa dunia yang baru? Pada saat ini, Iblis Lobster mau tidak mau bertanya kepada Feng Hao, kamu harus mengetahui dunia manusia dengan sangat baik. Saya ingin tahu apakah kamu dapat menjawab pertanyaan saya. Suara Lobster Demon tidak lembut. Segera, Iblis-Iblis besar di sekitarnya menoleh dan menatap Feng Hao dengan sedikit rasa iri di mata mereka. Iblis besar yang bisa bertahan hidup di dunia manusia bukanlah hal biasa. Meskipun sebagian besar manusia adalah manusia biasa, ada juga kultifator dan mutan yang kuat. Iblis besar yang bisa bertahan hidup di dunia manusia tanpa diketahui adalah hal yang nyata. Jelas sekali bahwa Feng Hao adalah eksistensi yang sangat kuat di mata Iblis besar. Sangat sulit untuk berhasil. Menghadapi tatapan para Iblis, Feng Hao dengan sungguh-sungguh berkata, hampir tidak ada harapan. Dia ingin menyelamatkan penduduk benua itu dari bencana. Suara mendesing. Setan-setan besar sedang gempar. Lalu, semua Iblis besar menatap Feng Hao dengan marah. Apa maksudmu? Apakah Anda meremehkan jenis Anda sendiri? Atau apakah Anda begitu terobsesi dengan dunia manusia hingga lupa akan tujuan besarnya? Menurutku monster ini sudah berasimilasi dengan dunia manusia. Sekarang penghalangnya telah terbuka, itu pertanda ras monster akan bangkit, tapi dia masih mencoba menakuti kita. Dia adalah sampah ras monster. Banyak setan besar mulai memarahinya. Feng Hao menyipitkan matanya. Sementara itu, Little Black di belakangnya sangat marah. Dia segera mengendalikan prajurit super itu untuk menyerang. Bang! Prajurit super itu maju selangkah, dan tubuhnya melesat seperti sambaran petir. Yang bisa dilihat hanyalah bayangan yang menembus kerumunan iblis, tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat semua iblis besar bergidik ketakutan. Setan besar yang menentang Feng Hao semuanya tergeletak di tanah istana, muntah darah. Tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup. Berengsek! Kata hitam kecil dengan dingin. Di dunia monster laut, Little Black tidak takut berbicara bahasa manusia. Di antara kelompok monster, tidak ada yang berani berbicara lagi. Mereka dikejutkan oleh pendekatan kejam prajurit super itu. Mereka kemudian melihat Little Black dan tertegun. Dari mana datangnya setan kecil ini? Dia bahkan belum mencapai alam transformasi, tetapi dia berhasil menyelinap ke istana Raja Naga. Apa katamu? Aku akan mencabik-cabikmu, ah gelombang! Setan besar memarahi dengan marah. Namun, begitu dia selesai berbicara, Little Black menamparnya dengan cakarnya. Kekuatan yang kuat merobek kulit dan daging iblis besar itu, dan darah iblis hijau tergagap. Beraninya kamu, iblis kecil, bersikap sombong di istanaku. Di saat yang sama, auman naga yang keras terdengar dari luar istana. Kemudian, seekor naga seputih salju yang panjangnya ratusan meter terbang masuk. Tubuh naga itu melayang di aula utama. Ketika ia mendarat di singgah sana istana, ia berubah menjadi seorang pria parubaya yang mengenakan jubah naga. 3209. Raja Naga Laut Timur memiliki alis yang tajam dan mata yang cerah. Wajahnya persegi dan ada sepasang tanduk naga di atas kepalanya. Tatapannya tertuju pada Little Black dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Iblis besar mana yang membawamu ke sini? Beraninya kamu menyakiti orang di istanaku. Kejahatan apa yang pantas Anda terima? Raja Naga dari Laut Timur memelototinya. Little Black mendengus dan berkata, seekor reptil berani menyebut dirinya Raja Naga. Berengsek. Mendengar perkataan Little Black, semua iblis besar di istana naga tercengang dan memandang Little Black seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Dia terlalu sombong. Dia sebenarnya mengatakan bahwa Raja Naga Laut Timur adalah seekor reptil. Meskipun mereka sudah berpikir demikian sebelumnya, siapa yang berani mengatakannya dengan lantang? Apakah dia ingin mati? Mengaum gelombang. Raja Naga Laut Timur meraum dan matanya hampir menyemburkan api. Sosoknya melintas dan muncul di depan prajurit super itu. Dia mengulurkan tangannya yang besar, yang seperti batu kilangan menutupi tanah. Tekanan yang dihasilkannya membuat monster di sekitarnya menjadi pucat karena ketakutan. Namun, Blackie dan prajurit super itu tidak bergerak sama sekali. Prajurit super itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraih telapak tangan Raja Naga. Udara meledak. Bang! Saat kedua telapak tangan bertabrakan, suara keras bergema di seluruh istana naga. Istana bergetar dan kemudian kedua sosok itu terlempar mundur. Saat mereka mendarat, kaki mereka menyentuh tanah, meninggalkan bekas lebih dari 10 meter. Ini. Pada saat itu, semua monster di istana naga bergidik. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan lidah mereka keluh. Mereka tidak pernah menyangka pria berkacamata hitam itu bisa melawan Raja Naga Laut Timur dengan hasil imbang. Raja Naga Laut Timur tidak melanjutkan serangannya. Dia menatap prajurit super itu. Untuk pertama kalinya, dia merasa terancam. Klan laut yang mana kamu? Raja Naga Laut Timur bertanya dengan suara yang dalam. Prajurit super itu tidak dapat berbicara, tetapi hitam kecil di bahunya mencibir. Dia hanya bonekaku. Kenapa kamu memanggil semua iblis besar ke sini? Diam! Wajah Raja Naga Laut Timur muram. Dia benar-benar marah dengan kata-kata Little Black, tapi ini bukan saat yang tepat baginya untuk bergerak. sedikit hitam. Feng Hao memelototi hitam kecil. Mereka belum memastikan siapa manusia itu. Tidak akan mudah untuk menanganinya jika keadaan menjadi tidak terkendali. Tidak peduli apa, dia adalah Raja Naga dari klan laut. Jika martabatnya diinjak-injak dan dia menjadi histeris, hal itu pasti akan menyebabkan kehancuran benua. Little Black menjulurkan lidahnya ke arah Feng Hao dan berhenti main-main. Dia mengendalikan prajurit super untuk mundur. Adapun para iblis besar itu, mereka tidak berani berdiri bersamanya sama sekali. Mereka semua mundur seolah-olah sedang menghindari Dewa Wabah. Ekspresi Raja Naga Laut Timur sangat jelek. Dia telah bertarung imbang dengan Great Demon, dan prestisinya telah jatuh ke bawah. Untungnya, Black of the Dragon tidak terus mengatakan apapun. Untungnya, Black tidak melanjutkan. Dulu, Raja Naga Laut Timur sedikit menyipitkan matanya dan meletakkan tangannya di belakang punggung. Dia berjalan menuju tahta naga di istana dan duduk perlahan. Dia melihat ke semua iblis besar di Laut Timur dan berkata dengan serius, terbukanya pesona alam iblis klan laut, ditambah dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik seperti itu di antara iblis besar klan laut, adalah tanda kemakmuran. Raja ini ingin melaksanakan upacara penobatan dan menganugerahkan kepadanya posisi Raja Iblis Laut Timur. Dia akan bertanggung jawab atas semua urusan di Laut Timur. Di masa depan, dia akan menjadi garda depan saya ketika kita menaklukkan Laut Timur. Benua di sebelah barat. Dalam sekejap, Raja Naga Laut Timur mengubah amarahnya terhadap hitam kecil dan para prajurit super menjadi kekaguman. Rajaku bijaksana. Semua Great Demon menjadi lebih setia kepada Raja Naga Laut Timur. Apa maksudnya ini? Ini menunjukkan bahwa Raja Naga sangat menghargai bakat. Bahkan musuhnya pun bisa menjadi penolongnya. Luasnya pikirannya seperti sungai yang mengalir ke laut. Namun, Xiao Hei dan para prajurit super mengabaikan Raja Naga Laut Timur sama sekali. Feng Hao tidak bisa menahan tawa. Raja Naga Laut Timur sungguh menarik. Hanya dengan beberapa kata, dia menyelesaikan situasi canggung dan bahkan mendapat banyak sorakan. Kamu tidak akan berterima kasih pada Raja ini. Posisi Raja Monster Laut Timur adalah yang kedua setelah saya, dan dia dapat memobilisasi semua makhluk laut di Laut Timur kapan saja. Raja Naga Laut Timur tercengang. Mungkinkah anak kecil berkulit gelap ini mendambakan posisinya sebagai Raja Naga? Kurang ajar sekali. Raja Naga? Raja Naga? Hanya pembangkit tenaga listrik klan Naga yang bisa menjadi Raja Laut Timur. Aku tidak tertarik. Sebaiknya kau memberitahuku tujuan mengumpulkan semua Xiao Hei memerintahkan dengan arogan setelah menerima instruksi Feng Hao. Dia hanya perlu mencari tahu siapa manusia yang ditangkap oleh Raja Naga Laut Timur. Menurut Feng Hao, akan lebih mudah baginya untuk menemukan Raja Iblis Banteng jika itu adalah Tian Tua dari Militer Huaxia atau Keratua dari Gunung Emei. Lagi pula, Tian Tua pasti tahu di mana Raja Iblis Banteng berada sekarang. Kalau tidak, dia tidak akan bertindak gegabuh. Raja Naga Laut Timur mengamati Xiao Hei dalam-dalam dan menilai prajurit super itu dengan curiga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Mungkinkah Iblis Besar yang bisa mengikatnya ini benar-benar boneka anak kecil ini? Sepertinya dia memang belum berbicara sejak awal. Namun, sikap Blackie ketika dia berbicara sekali lagi mengejutkan semua Iblis. Mereka menatap dengan mulut ternganga. Siapa Raja di sini? Raja Naga Laut Timur menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan amarah di hatinya. Dia berkata dengan suara yang dalam, dia adalah mutan dari dunia manusia dan Iblis Besar Ini adalah alam Iblis. Aku masih berhasil menaklukkannya. Raja kita perkasa. Semua Iblis sangat gembira. Mereka akhirnya mengerti bahwa Raja Naga sebelumnya telah menaklukkan Iblis Besar yang kekuatannya sebanding dengannya. Itulah kenapa dia bisa terikat dengan Great Demon yang kembali dari dunia manusia. Dimanakah ahli yang ditundukkan Raja Naga? Feng Hao bertanya dengan lembut. Raja Naga Laut Timur memandang Feng Hao dan sedikit terkejut. Itu sebenarnya adalah Iblis Besar lain yang terintegrasi ke dalam dunia manusia. Tidak buruk. Aku mengumpulkan kalian semua di sini kali ini karena aku ingin membunuh beberapa ahli di daratan untuk meningkatkan moral semua orang. Penghalang telah dibuka. Ini adalah peluang besar bagi kita. Raja Naga Laut Timur terkekeh. Sebagai Raja Naga yang mulia dan berkuasa, ia dilahirkan dengan misi, yaitu memiliki wilayah yang lebih luas. Bukan hanya laut, bahkan daratan pun-pun harus berada di bawah kekuasaannya. Seseorang, bawalah beberapa semut bodoh itu ke dalam. Perintah Raja Naga Laut Timur. Tiba-tiba terjadi keributan di luar istana. Semua iblis besar menoleh ke belakang dan melihat seorang lelaki tua, tiga pria parubaya, dan seekor keras setengah manusia, setengah iblis diikat dan dibawa masuk. Itu benar-benar mereka. Feng Hao mencibir. Seperti yang dia duga, para pemburu naga yang ditangkap adalah Tian Tua dan para ahli yang bekerja sama dengannya. Saya tidak menyangka legenda itu benar. Memang ada dunia lain di laut dalam. Oul Tian diikat oleh tentara udang dan jenderal kepiting. Meskipun dia terlihat sedikit acak-acakan, dia tetap memiliki sikap seorang atasan. Dia memandang setan-setan di istana dan mencibir. Namun, saat matanya bertemu dengan prajurit super Xiao Hei, seluruh tubuhnya bergetar. Kemudian, matanya berkeliling dan ketika dia melihat sosok yang dikenalnya itu, dia bergidik. Kamu, kamu. Tian Tua tergagap. Kemunculan Feng Hao adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Menurut kecerdasannya, Feng Hao seharusnya masih berada di negara air menemani cucu lelaki itu, Xiao Lei, untuk melaksanakan rencana pengobatan Gen. Kenapa dia ada di sini? Dan dia bahkan membawa pria kuat bersamanya. 3.210 Bahkan Tian Tua gemetar ketakutan, apalagi si Amang Tua itu. Si Si Amang Tua sedang sial. Sebelum pohon suci menghilang, itu tidak memberikan kesempatan kepada roh lima elemen, tetapi kepada lima iblis lainnya. Kali ini, ia tergoda oleh Tian Tua, seorang anggota tinggi militer manusia, dan bergabung dengan tim untuk membunuh Raja Iblis Banteng, dengan harapan mendapatkan buah suci. Namun, mereka tidak menyangka kapal tersebut akan ditangkap oleh Naga Laut Dalam saat memasuki Samudera Pasifik. Ketika terbangun, ia dibawa ke Istana Mega ini. Sekilas, ia melihat Feng Hao, yang memusnahkan semua iblis dari alam luar. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Sebagai iblis, ia takut pada Feng Hao dari lubuk hatinya. Adegan Feng Hao membantai iblis dari alam luar tertanam dalam di benaknya. Bukankah dia pergi ke negara R? Ootian berkata bahwa rencananya sempurna. Siapa sangka akan terjadi kecelakaan seperti Naga Laut Dalam dan Feng Hao akan muncul di sini. Sungguh jebakan, sungguh jebakan. Si Amang Tua dari Gunung Emei sangat membenci Tian Tua. Sekarang, rasanya seolah-olah Tian Tua dan Feng Hao telah menggali jebakan untuk dilompatinya. Semua ini terlalu kebetulan. Feng Hao sedikit menyipitkan matanya, dan kilatan dingin keluar dari celah. Dalam sekejap, Ootua itu bergetar hebat. Ia menundukkan kepalanya dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Tian Tua, Si Amang Tua, dan ketiga mutan ditangkap oleh Prajurit Udang dan Jendral Kepiting. Mereka berlutut di tanah dengan ekspresi enggan. Semuanya, lihatlah, orang-orang ini seperti semut di darat. Raja Naga dari Laut Timur duduk di singgah sana di platform yang tinggi, menatap Tian Tua dan yang lainnya. Dia memancarkan aura yang mengesankan. Setan-setan itu mulai mengukurnya secara tidak hati-hati dengan senyuman dingin. Beberapa dari mereka menjelat bibir seolah nafsu makannya sedang terangsang. Orang ini jelek sekali. Aku tidak nafsu makan sama sekali. Kulit kendur, kurus serasi, tidak ada tekstur sama sekali. Banyak iblis besar menggelengkan kepala satu demi satu, benar-benar kehilangan nafsu makan. Namun, ketiga ahli mutan tersebut menarik perhatian banyak iblis besar. Saya mendengar bahwa ahli mutan memiliki daging yang sangat lembut. Mereka adalah manusia yang telah berevolusi. Tidak hanya itu, memakannya juga dapat meningkatkan budidaya seseorang. Ketika Tian Tua dan yang lainnya mendengar diskusi para iblis, wajah mereka berubah menjadi jelek seperti baru saja memakan kotoran lalat. Di dunia manusia, Tian Tua adalah anggota tentara berpangkat tinggi dan memegang nasib banyak orang di tangannya. Tapi sekarang, dia telah kehilangan seluruh auranya dan dibicarakan oleh para iblis seolah-olah dia adalah makanan di piring. Adapun para ahli mutan, wajah mereka pucat. Mereka sudah terbiasa dengan kehidupan mewah dan mewah. Sekarang mereka tiba-tiba menjadi tawanan, hati mereka dipenuhi kengganan. Namun, ketika mereka ditangkap, budidaya mereka pada dasarnya disegel oleh Mereka tidak berbeda dengan orang biasa. Keratua itu agak tenang. Sebagai sesama iblis, rasanya para grit dimen dari klan laut tidak akan mempersulitnya. Dengan baik. Namun, begitu Awatua memikirkan hal ini, setan besar tidak tahan melihatnya menegakkan punggung dan menamparnya. Engah! Dua gigi keratua itu tanggal, dan mulutnya menjadi bengkok. Ia melihat iblis besar yang menyerang, tercengang. Ia tidak mengerti mengapa iblis besar itu menyerangnya. Monyet ini menjijikan. Ia ditutupi bulu dan bahkan tidak bisa berubah menjadi bentuk manusia. Ini memalukan bagi ras iblis. Iblis besar yang menyerang berkata dengan nada meremehkan, lebih jauh lagi, ia bahkan berbaur dengan manusia. Itu hanyalah sampah iblis. Keratua itu tercengang. Ketika mendengar hinaan iblis besar itu, wajahnya menjadi pucat. Setelah mengeluarkan beberapa suap darah, ia berkata dengan suara gemetar, Aku kera. Dengan baik. Setan besar itu menyerang lagi dan berkata dengan dingin, Jika saya bilang kamu monyet, kamu monyet. Saat itu, keratua itu tidak berani berbicara lagi. Ia menundukkan kepalanya dengan patuh, merasa sangat menyesal. Orang-orang ini sebenarnya tidak banyak berguna. Raja ini menyelamatkan nyawa mereka dan menangkap mereka untuk memberi tahu Anda bahwa ahli manusia hanya biasa-biasa saja dan dapat dengan mudah ditekan. Raja Naga Laut Timur tersenyum tipis. Menangkap beberapa ahli dari darat sangat efektif dalam meningkatkan moral. Bawa mereka pergi. Saat aku berangkat, aku akan menggunakan darah mereka sebagai pemorbanan untuk bendera. Di saat yang sama, semua iblis besar harus mulai mengambil tindakan dan mencerahkan lebih banyak prajurit udang dan jenderal kepiting. Raja Naga Laut Timur melambaikan tangannya dan memutuskan nasib Tian Tua dan yang lainnya. Feng Hao memandang dengan dingin dari samping. Dia tidak merasa kasihan. Orang-orang ini ada di sini untuk mendapatkan buah suci. Mereka tidak bisa menyalahkan siapapun karena berakhir seperti ini. Namun, dia masih membutuhkan Tian Tua dan yang lainnya untuk menemukan sapi tua. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk menyelamatkan mereka. Kalau tidak, jika keadaan menjadi kacau, Tian Tua dan yang lainnya mungkin akan terbunuh. Tidak, ada yang ingin ku katakan. Tiba-tiba, Tian Tua mengambil keputusan dan berlutut ke arah Feng Hao. Selamatkan kami. Kamu tidak bisa meninggalkan kami begitu saja. Hmm. Raja Naga Laut Timur memiliki indera yang tajam dan tatapannya tertuju pada Feng Hao. Anda tahu mereka, kamu berasal dari klan mana? Kamu terlihat asing, Raja Naga dari Laut Timur menyipitkan matanya. Ekspresi Feng Hao acuh tak acuh. Dia menganggup dan berkata, saya kenal mereka. Saya sudah bertemu mereka beberapa kali. Oh, saya tahu identitas mereka tidak sederhana. Karena kamu sudah familiar dengan mereka, mungkinkah kamu sudah mencapai status tertentu di dunia manusia? Raja Naga dari Laut Timur mau tidak mau melirik Feng Hao lagi. Tidak mudah untuk mencapai status setinggi itu di dunia manusia dengan tubuh iblis. Bahkan Raja Naga dari Laut Timur tidak dapat menjaminnya. Setan ini memiliki potensi besar. Saya bukan iblis. Saya manusia. Saya tidak berani mengatakan bahwa status saya tinggi. Tetapi saya belum memiliki lawan. Feng Hao tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Karena Tian Tua telah meminta bantuan, dia hanya bisa mengungkapkan identitasnya dan menanyakan keberadaan Raja Iblis Banteng. Di dalam batas tersebut, indera keilahiannya dibatasi. Mustahil baginya mencapai ribuan meter dalam satu pikiran. Akan sulit menemukan Raja Iblis Banteng. Begitu dia menemukan Raja Iblis Banteng dan mengetahui tentang efek buah iblis-iblis, dia akan dapat memanfaatkan kedua buah suci itu dengan baik. Manusia. Suara mendesing. Dalam sekejap, seluruh istana naga menjadi gempar. Semua iblis mundur lebih dari sepuluh langkah dan menatap Feng Hao dengan ganas. Manusia telah menyusup ke tim mereka. Mereka mengira dia adalah iblis besar yang sukses di dunia manusia. Wajah Lobster Demon Monster menjadi lesu. Dia benar-benar tercengang. Saudara iblis yang dia sebutkan adalah manusia. Beraninya kamu. Kediaman kekaisaran sementara raja ini bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki oleh semut sepertimu. Tundukkan kepalamu. Raja Naga Laut Timur menjadi marah. Dia terbang turun dari singgah sana dan mengulurkan tangannya. Bayangan naga muncul di udara. Bayangan cakar naga besar menempel ke arah Feng Hao. Di saat yang sama, tekanan kuat muncul di aula. Semua iblis terkejut dan mundur lagi. Namun, Feng Hao tidak tergerak. Saat cakar naga turun, Feng Hao dengan lembut mengangkat tangan kirinya dan menunjuk dengan jari telunjuknya. Dalam sekejap, dia memblokir cakar naga raksasa itu. Telapak tangan Raja Naga dari Laut Timur tidak dapat ditekan ke udara. Dia terkejut. Sial! Apa yang sedang terjadi? Raja Naga Laut Timur tertegun sejenak. Namun, pada saat inilah Feng Hao mengayunkan lengan kilinnya dan menghantam Raja Naga Laut Timur. Bang! Dengan suara keras, Raja Naga Laut Timur terlempar dan dihempaskan ke singgah sana di platform tinggi. Pilar naga istana naga juga rusak. Tubuhnya dikirim terbang entah berapa meter. Kesunyian. Ola itu begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara pin jatuh. Semua iblis tercengang. Mata mereka melotot seperti kacang kenari dan tubuh mereka gemetar hebat. Raja Naga dikirim terbang oleh manusia ini. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati.